HONF didirikan sejak tahun 1999 dan menjadi semacam kolektif terbuka di mana menjadi salah satu laboratorium pionir yang berfokus pada seni, sains, dan teknologi. Pada tahun 2011, HONF kemudian melembagakan diri menjadi sebuah yayasan yang menaungi berbagai kegiatan, laboratorium, dan memayungi kolektif-kolektif lain yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Praktik kami berusaha mengimplementasikan prinsip-prinsip DIY, do-it-yourself, dan DIY, do-it-with-others, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keterbukaan dalam berbagai ilmu pengetahuan, yang biasa kita sebut open source. Segala kegiatan seperti penelitian atau produksi artistik selalu kami iringi dengan program-program workshop dalam rangka mendistribusikan pengetahuan tersebut. Dan hal ini termanifestasikan di dalam platform yang selalu kami bawa dengan menyebutnya Education Focused Program atau EFP. Universal iteration, kami mempresentasikan karya instalasi dan performance yang satu sama lain saling terkait. Instalasi ini kami beri judul Ungovernable Structure, yang secara konseptual mengeksplorasi isu bagaimana agensi-agensi mikroskopik seperti gen dan sel di planet ini berhubungan dengan dinamika kekuasaan yang makroskopik dalam biopolitik kontemporer. Saat kami melakukan riset, pertanyaan yang muncul adalah, mungkin nggak ya merancang sebuah sistem yang solutif dalam menanggapi krisis ekologi saat ini? Berangkat dari pertanyaan itulah proyek instalasi yang kami beri judul Ungovernable Structure ini muncul, dan menjadi semacam utopia dalam melihat dan menciptakan potensi dalam menanggapi krisis ekologi saat ini, yang sebut saja kondisinya mendesak. Selain karya instalasi, kami juga bereksperimen dengan intervensi seni performance yang kami beri judul Freedom of Living Things. Performance ini memadukan musik elektronik, mekatronik, dan bioart. Performance ini berusaha memberikan narasi-narasi terhadap ide bahwa kecenderungan manusia yang mendominasi sistem di bumi, terutama yang mendiskriminasi entitas lain. Secara konseptual, Freedom of Living Things mencoba merekonstruksi keadilan dan kebebasan yang seharusnya terjadi antara satu entitas dengan entitas yang lain. Organisme-organisme yang ada dalam instalasi merupakan perwakilan dari lima kerajaan kehidupan yaitu hewan, tumbuhan, jamur, alga, dan bakteri di mana manusia masuk ke dalam kerajaan animalia atau hewan ke semua makhluk hidup tersebut membuat sebuah ekosistem yang bersifat simbiosis mutualisme. Institut Teknologi Telkom Purwokerto atau ITTP memiliki fokus dalam pendidikan teknologi sehingga dengan HON memiliki kesamaan pemikiran dan basic idea. ITTP yang berlokasi di Purwokerto juga menarik untuk kami melakukan kerjasama dalam rangka berjejaring dengan universitas lain di luar kota-kota besar seperti Jogja, Jakarta, Bandung, dan kota-kota lain yang telah menjadi pusat aktivitas kreatif. Serta ITTP memberikan dukungan dan support yang sangat penuh kepada karya yang sedang kita kerjakan saat ini. Sehingga ikatan emosional yang terjadi dengan ITTP cukup lumayan kuat. Secara artistik, selain menggunakan bahan-bahan industrial, instalasi yang kami bangun juga menggunakan banyak elemen organisme hidup seperti algai, miselium, dan seterusnya. elemen organisme hidup pada instalasi itulah yang menjadi sangat penting untuk kita bisa melihat bagaimana organisme-organisme ini tumbuh dan berkembang selama instalasi berkiri. Terkait dengan intervensi seni performance, sebetulnya kita hanya ingin memposisikan tubuh kita sebagai alat. statusnya tidak berbeda dengan DIY, electronic circuit, yang juga kita buat untuk kemudian menjadi semacam device yang menjerasi suara dan cahaya melalui teknologi sensor tertentu. Nah, suara dan cahaya inilah sebagai penanda bahwa ada organisme yang lain, yang juga hidup, selain kita, dan organisme lain itu juga perlu dihormati. Karena dalam konteks penciptaan karya, yang kita sebut sebagai organisme, juga punya inisiasinya sendiri dan kita nggak bisa berbuat apa-apa atas itu. Kami pikir sangat bisa ya, dan kita sudah harus memikirkan dan melakukan itu. Banyak kok ahli-ahli di bidang arsitektur dan tata kota yang canggih, cuma persoalannya mau atau tidak developer-developer atau orang yang punya uang itu, ngelakuin ini. Terima kasih telah menonton!